Intro Hai teman-teman Assalamualaikum Jumpa kembali di channel COC Bebas Tapi Sopan Apa kabar kalian semuanya Syukur Alhamdulillah apabila kabar kalian semuanya Pada sehat walafiat ya lor Dan juga saya tidak lupa Mendoakan pula buat teman-teman semuanya Yang lagi sakit Semoga diberikan kesembuhan seperti sedia kalah Oke teman-teman pada kesempatan kali ini Saya akan membahas lagi tentang Permainan Games Clash of Clans teman-teman Karena di Games Clash of Clans ini Ada yang namanya Perang Liga teman-teman Kebetulan pada saat ini akan setar dimulai Nah teman-teman Jadi saya akan mereview atau menjelaskan Tentang apa itu yang namanya Perang Liga Clans teman-teman Alias sering orang bilang adalah CWL Champion War Liga teman-teman Jadi Liga Perang Clans itu adalah Struktur Liga berbasis musim Untuk Perang Clans teman-teman Yang berlangsung dalam satu minggu ya teman-teman Jadi beruntun berturut-turut Perangnya teman-teman Jadi otomatis kita harus Menghadirkan atau anggota-anggota kita Yang terkuat teman-teman Baik pertahanannya dan juga serangannya Apabila kita sudah tangguh Sudah hebat Pasti kita akan mempercayai Anggota kita yang sudah teruji Yang paling kuat-kuat Yang akan diberangkatkan ke medan perang ya teman-teman Dan disini juga teman-teman Ada kelasnya tingkatannya teman-teman Yaitu kelasnya yang pertama adalah Perunggu teman-teman Yang kedua perak Yang ketiga emas Yang keempat kristal Yang kelima master Dan yang keenam adalah juara teman-teman Jadi ada kelasnya juga teman-teman Sudah pasti kalau juara itu Terpilih teman-teman yang selalu menang Pasti itu akan jadi juara ya teman-teman Kelasnya sudah eksekutif atau PIP Oke teman-teman Saya akan menjelaskan Langsung aja kita pergi Atau ke penjelasan yang pertama ya teman-teman Tapi seperti biasa teman-teman Jangan lupa like, komen, subscribe Teman-teman yang utama adalah subscribe Silahkan kalian di subscribe aja Dan juga di share ke message teman-teman Dimanapun saja berada Teman-teman kalian Baik di FB, baik di Instagram teman-teman Dan jangan lupa apabila ada kritik sarannya Silahkan untuk komentar juga di kolom komentar Oke teman-teman jadi seperti ini Yang pertama saya akan perjelaskan lagi teman-teman Jadi Di sebelumnya itu kan ada yang nama seperti sini Saya tekan Nah ini teman-teman Ada yang nama nya liga Biasa ya teman-teman Jadi setiap hari lega Liga war teman-teman Nah kalau udah seperti ini Sekarang bisa dirubah Yaitu Mulai perang disini Secara otomatis berubah teman-teman Jadi apa ya Teman-teman ada liga perang Jadi silahkan Jadi apabila Anggota kita walaupun ganjil Walaupun genap Teman-teman akan dimasukkan Atau didaftarkan bebas teman-teman Tapi Nanti seperti disini Digabungkan liga Nah disini ada Pilihannya itu Mau 15 yang berangkat Atau 30 PS 30 teman-teman Nah disini Apabila kalian kan sudah mendaftarkan semuanya Jadi kalau maksimalnya Ada 50 anggota teman-teman Dalam satu klan itu Bisa kalian Daftarkan semuanya Nanti bisa disetel lagi Itu Yang dipercayai Oleh kita semua Yang terbaik Yang terkuat Di klan kita Teman-teman Nah teman-teman Dan ini juga berlaku Atau berjalan Hanya sebulan sekali Teman-teman Jadi pilihan Liga Pura Ibaratnya Kalau main bola Mas champion teman-teman Jadi pilihan ya teman-teman Jadi Cuman satu bulan sekali Yang mengadakan Yang namanya Perang klan Teman-teman Jadi yang diperangkatan Sekali lagi Hanya 15 PS 15 Atau 30 PS 30 Nah keberuntungannya Juga teman-teman Disini nanti Akan mendapatkan Bonus Jadi kelebihannya Dari perang biasa Kalau perang biasa Akan menghasilkannya Cuman Bonus biasa aja Teman-teman Seperti disini Jadi mendapatkannya Hanya Bonus hartanya aja Teman-teman Hasil perangnya aja Jadi kelebihannya Cuman mendapatkan Harta kekayaan Seperti emas DE Elixir juga teman-teman Namun disini teman-teman Kelebihannya dari Perang klan Akan menghasilkan Poin dan bisa dilihat Poinnya nanti disini Teman-teman Yang gambarnya Kristal disini Teman-teman Silahkan Atau saya akan tekan disini Nah disini akan muncul Teman-teman Saya habis Karena Belum lama ini Ada update kembali Teman-teman Semuanya pada Ditingkatkan semuanya Baik pertahanannya Dan juga Pelotonnya juga Teman-teman Nah disini Ada poin Yang dibawa ini Yang sisanya Saya tuh Cuman 4 poin Teman-teman Oh my god Wow Jadi sekali perangklan itu Bisa mencapai Antara 400 Sampai 600 Teman-teman Jadi bisa dibeli Disini teman-teman Nah disini Bisa antara pilihannya Ada palu Seperti sini Palu Palu pahlawan Satu ayunan Dari palu sihir Ini akan meningkatkan Pahlawan atau hewan Mana saja Jadi kan Ada namanya Hewan itu Adalah sekarang Jadi membantu Pahlawan Atau Mendampingi Para pahlawan Jadi apabila Dihinkan disini Teman-teman Kelebihannya Pokoknya Sekali ngayunkan Palu itu Seperti disini Oke Saya tekan disini Teman-teman Nah seperti ini Akan muncul Nanti palunya Langsung selesaikan Jadi tidak Harus kita mempunyai DE teman-teman Alias oli Yang hitam itu Teman-teman Tapi Otomatis langsung Jadi satu level Oke pokoknya Mantap lah Untuk kita Melakukan Alias kita Pergi ke medan perang Yaitu ikut CWL Jadi kelima Makanya Teman-teman anggota Selalu ingin Ikut serta Membantu perang Klan teman-teman Cuman Kita sebagai Perwakilan leader Teman-teman Otomatis kita juga Nggak mau kalah juga Karena gengsi juga Apabila Apalagi disini Klan bebas Tapi sopan Bukannya sombong Levelnya udah lumayan Tinggi teman-teman Teman-teman Jarang sekali Ketemu musuh Yang ece-ece Teman-teman Pasti musuhnya Itu yang berat-berat Minimalnya TH13 Sampai 14 Teman-teman Musuh-musuhnya Makanya diberangkatkan Selalu TH14 Semuanya Teman-teman Karena Atau Kenapa katanya Yang TH kecil Terberkat Otomatis pasti kalah Teman-teman Pertahanan juga Jauh lah Nggak bakalan mampu Untuk mengalahkan Base musuh Yang tangguh otomatis Karena apabila Di perang Klan ini Pasti Menyerang semua Aktif semua Teman-teman Karena sudah dipilih Karena mungkin Semua juga Seperti saya disini Mempunyai grup WA juga Teman-teman Siapa yang siap Siapa yang nggak siap Karena pasti dipertanyakan Apabila Dan juga takut juga Para pahlawannya Lagi diupdate Atau ditidurkan Sejenak ya teman-teman Cara mendaptarkan Oke langsung Start aja disini Oke Nah caranya Teman-teman Jadi otomatis Seperti tadi disini Kan seperti biasa Melayu kololiga Tinggal mulai perang Langsung mendapatkan Musuh ya teman-teman Nah disini Secara otomatis Apabila ditekan Mulai perang Langsung seperti ini Tampilannya Teman-teman Oke saya tekan aja Gabung liga Kita pilih 30 Karena kasian Kalau 15 Banyak yang nganggurnya Teman-teman Oke tekan 30 Nah seperti ini Langsung disentang 30 Langsung gabung liga Teman-teman Oke teman-teman Sekarang cek lagi Bahwa sudah dimulai Kemarin Star Wars ya teman-teman Karena waktunya Lumayan lama Jadi saya edit aja Langsung Nah teman-teman Dan hasilnya Seperti ini Teman-teman Sudah mendapatkan Musuh Dan tampil Yang saya bilang Dalam sebulan Sekali itu Dapat musuhnya Dalam seminggu Beruntun Tujuh kali ya teman-teman Dari satu Sampai tiga Oke dan disini Teman-teman Untuk pengetahuan Barat pemula Takutnya baru mulai Setar di CWL Dan baru Klein baru ya teman-teman Belum mengetahui caranya Dan disini juga bisa Kalian mengisi Sesewar Seperti ini Teman-teman Oke Terserah kalian Apa yang terkuat Dan disini juga Yang bisa Mengganti Anggota Yang akan Perang Medan-perang Hanya leader Dan wakil Teman-teman Kalau anggota Tidak akan bisa Mungkin Karena anggota Takutnya Baru Anggota-anggota Baru Baru masuk Jadi sembarangan Jadi yang sudah terpercaya Seperti pemimpin Dan wakil-pemimpin Alias leader Dan wakilnya Jadi sudah tahu Di klien ini Yang berbobot Oke contohnya Teman-teman Disini kan Saya bisa ganti nih Oke misalnya Disini Hapus Ganti yang lain Yang sudah siap Tinggal Konfirmasikan Sudah 30 PS30 Teman-teman Tinggal konfirmasi Aja teman-teman Oke Nah seperti itu Apabila Kalian kurang percaya Teman-teman Oke saya lari dulu Atau kembali Ke akun lain Yang bukan CO Atau bukan Leader Dan bukan wakilnya Teman-teman Oke saya kembali Atau pindah Ke akun lain Yang bukan Wakil Pemimpin Atau pemimpin Oke tampilannya Sekarang Seperti ini Nah oke teman-teman Kalau kalian Nah disini kan tadi Tahu sendiri Kalau di akun si brother Ada bacaan disini Ganti anggota Teman-teman Nah seperti disini Ini kan jelas Tidak ada Karena akun ini Walaupun akun saya Kan tidak semuanya Jadi waktu pemimpin juga Ya teman-teman Oke udah jelas Setelah ya teman-teman Kembali lagi Ke akun si brother Nah oke teman-teman Apa kelebihannya bang Katanya CWL Dibandingin Luar biasa Teman-teman Jadi udah jelas Teman-teman Banyak kelebihannya Bonusnya udah jelas Seperti disini Bonusnya tiap hari Atau tiap penghasilan perang Kalau menang Udah otomatis Banyak teman-teman Sama seperti Perang biasa Nah disini Kelebihannya Nanti akan secara otomatis Apabila perang war Sudah selesai Akan tampil disini Secara otomatis Datang teman-teman Ditekan disini Sebelah gantungan baju Yang bacaan Atau gambar logonya Titan Tinggal tekan Akan otomatis Muncul disini Poinnya teman-teman Sampai Kalau gak salah 400 sampai 600 poin Teman-teman Jadi bisa dibelanjakan Disini Seperti dipalu Pahlawan Konstruksi Pokoknya disini Buat belanja apa aja Dan apabila kalian Ingin belanjakan Yang diperlukan disini Adalah Untuk Ningkatin pahlawan Apabila ingin pahlawannya Tiga kali Teman-teman bisa juga Jadi apabila sudah dibeli sekali Harus menunggu jeda Selama tiga hari Nanti bisa dibelikan lagi Belanjakan lagi Seberikutnya Dibeliin lagi Seperti disini Atau Palu Pahlawan Teman-teman Oke lanjut teman-teman Untuk yang lainnya Info yang selanjutnya Adalah Oke teman-teman Dan juga nanti Buat teman-teman semuanya Apabila kalian Walaupun tidak menang Otomatis Mendapatkan bonus Dan juga ada bonus tambahan Teman-teman Nanti Seperti disini Oke tekan toko disini Nah disini kan Misalnya sudah mendapatkan Poin 400 atau 600 Nah Nanti ada tambahan bonus lagi Teman-teman Bisa dibagikan oleh Wakil pemimpin Atau Leader Dan bisa dibagikan Kalau tidak salah Sampai 6 atau 8 orang Teman-teman Jadi itu tidak seberapa Pokoknya yang besar Tetap Yang secara otomatis Datang sendiri Dan lebihnya Adalah bonus Warne itu Bisa dibagikan Sama 6 orang Atau 8 orang itu Hanya sama leader Dan juga wakilnya Dan otomatis juga Yang dikasih Amager itu adalah Orang-orang Atau anggota kita Yang permainan Atau warne itu Yang ber Bobo Teman-teman Berkelas Yaitu seperti Perangnya Rata terus Nyerangnya Dan juga pertahanan Dan sumbangannya Juga bisa Detail Jadi sebenarnya Tidak mengecewakan Orang lain Jadi ada sebab Ada akibat Karena dikasih Bonus Karena serangannya Mantap Dan juga Sumbangan juga Oke Oke Jangan aktif juga Teman-teman Oke teman-teman Info pada CWL Atau perang klan Yang hadir Dalam sebulan Sekali ini Mungkin dicubkan Sekian dulu Mudah-mudahan Bisa berfaat Banyak orang Teman-teman Oh iya Lupa juga Teman-teman Pokoknya Apabila warna kita menang terus Bisa nanti Berang Sampai keluar negeri Ya teman-teman Makanya Ayo Semuanya Biar Warnanya Cari ilmu-ilmu Yang canggih-canggih Pada kreatif Teman-teman Cari jurus-jurus Itu Untuk melulantakan TH-TH musuh Yang bergentayangan Di keluar sana Oke teman-teman Sekali lagi Semoga terima kasih Jangan lupa Like, comment, subscribe Agar channel kami ini Semakin mantap Dan saya juga Menjadi senang Jangan lupa Pokoknya subscribe Subscribe yang banyak Teman-teman Supaya pada berkah Oke Jangan lupa Sekali lagi Saya mengucapkan Salam Satu hobi Buat teman-teman Para cluster Gamer COC Di Indonesia Oke Sekian dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.